halo 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 kembali lagi di bisa channel di video kali ini kita akan membuat tutorial membongkar keyboard laptop di laptop asus a407 m ya teman-teman karena waktu melakukan pembongkaran keyboardnya mengalami error maka untuk video ini saya percepat ya teman-teman jadi teman-teman buka skulnya kemudian lepas untuk top case nya untuk top case keyboardnya silahkan dilepas dulu Hai Nah seperti ini ketika kondisinya sudah terlepas maka tampilannya keyboardnya seperti ini ya teman-teman untuk keyboard asus a407 nya ini dari lepas jadi ini tinggal di susur-susur tipis-tipis ya ini keyboardnya seperti ini kita lepas dulu untuk plastiknya ini ya teman-teman untuk melindungi dari mainboard ya teman-teman ini disinggahkan ketika seperti ini saya bisa memerlukan dari seperti yang tertia yang langsung opo agak memasak cringe se headline � ini dicoba dulu ya ini asistennya baru ya guys namanya siapa Mas 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 masju ya iya jujur nama-nama panjangnya di botnya guys jangan salah ini ya kita samakan kemudian kita coba dulu ini kita berikan alas kertas agar tidak menempel dengan mainboard ya teman-teman jadi tidak langsung terkontrak dengan mainboard karena akan sangat berbahaya Oke kita hizinkan indikatannya nyala ya nanti saya percetak guys biar tidak membuang-buang waktu ya masing-masing Hai langsung ya aman Hai duduk beskrutinya ini aku jenis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi untuk keyboardnya setiap tombolnya ini sudah menonjol ya jadi kita tinggal kuatkan untuk bagian pinggiran-pinggirannya saja seperti ini teman-teman tinggal kita tambahkan lem agar lebih merekat lagi seperti ini kemudian kita lem pada bagian pinggir-pinggirnya seperti agar lebih merekat ya teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan opsi menggunakan lem maupun menggunakan solder ya untuk penguncinya jadi jika menggunakan lem maka teman-teman bisa menggunakan lem kastol seperti ini ya teman-teman kemudian kita lemkan di bagian sebelum memasangkan keyboard ya teman-teman jadi ini saya karena menggunakan solder jadi saya hanya menambahkan untuk bagian pinggir-pinggirannya saja supaya lebih kuat dan lebih menempel ke top case nya ya teman-teman dan saya tambahkan pada bagian-bagian titik-titiknya seperti ini karena untuk plastiknya ini sangat menempelnya sedikit sedikit sekali ya teman-teman kemudian kita pasang untuk plastik pengamannya seperti ini agar tidak terhubung langsung ke mainboardnya ya teman-teman jangan lupa untuk memasangkan seperti ini ya teman-teman dan biasanya kebanyakan setelah memasang keyboard kita lupa untuk memasang plastiknya seperti ini teman-teman agar lebih aman lagi setelah semuanya selesai kemudian kita pasang untuk tospetnya ya teman-teman kita pasang tospetnya kemudian kita pasang skrownya seperti ini kita rapatkan saja skrownya ada 3 skrownya disini kemudian yang terakhir kita pasangkan selanjutnya kita kencangkan dan selanjutnya kita pasangkan ke laptopnya teman-teman kita sesuaikan kemudian kita masukkan untuk fleksibelnya kita masukkan fleksibelnya hati-hati ya teman-teman harap gunakan keadaan lampu yang cerah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati